Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Ma'aya hadir kembali Di video kali ini akan membuat kue kering kacang Nah kue ini sangat renyah, gurih Cocok sebagai hidangan nanti untuk hari raya idul fitri Kalau kalian ingin tahu cara membuatnya Silahkan tonton video ini sampai selesai Bahan-bahan yang saya gunakan Tepung terigu Gula halus Minyak goreng Kacang tanah Susu bubuk Garam dan vanili Untuk cara membuatnya Pertama-tama kacang tanah Kita oseng dulu Sampai berwarna kecoklatan Dalam pengesengannya ini kita aduk terus Agar masaknya nanti merata Nah jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini Berarti tinggal kita angkat Kemudian kita sisihkan Biarkan dulu agar kacang tanahnya ini agak dingin Setelah kacangnya dingin Kupaskan kacangnya dari kulitnya Kemudian Maka air blender sampai halus Setelah kacangnya halus Kita siapkan wadah Kita lanjut ke cara berikutnya Campur bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi Kacang tanah yang sudah halus Masukkan garam Kemudian Fadili Gula halus Aduk Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan susu bumbu Kemudian Minyak goreng Kita tambahkan Sedikit demi sedikit Aduk-aduk sebentar Kemudian Masukkan tepung Sedikit demi sedikit Bergiliran Dengan minyak goreng Sampai semuanya habis Dan tercampur rata Agar lebih mudah Di sini Maka air lanjut Mengulangnya Itu Menggunakan tangan Selamat menikmati Nah jika semuanya sudah tercampur rata Selanjutnya Adonan siap Untuk kita cetak Atau kita bentuk Sesuai selera Di sini Kuehnya Maka air bentuk Dengan Bentuk lingkaran Ya letakkan Di Atas loyang Yang sebelumnya Sudah Alasi Dengan Kertas Roti Lakukan Hal yang sama Sampai Semua adonannya Habis Nah ini Siap untuk kita panggang Sebelumnya Panasi Oven Sekitar 5 menit Kemudian Kita panggang Kuehnya Dengan Api atas Bawah Kurang lebih Pada Temperatur 170 Derajat Celcius Ya sambil Menunggu Kuehnya Matang Ini Maeya Menyiapkan Untuk Olesan Atasnya 1 butir Kuning telur Dengan 1 Sendok Teh Minyak Goreng Sebagai Taburan Maeya Menggunakan Hujan Setelah Setengah Matang Ini Maeya Angkat Dulu Kemudian Maeya Oles Dengan Kuning telur Dengan Menggunakan 2 kali Olesan Nah setelah Dioles sekali Seperti ini Nanti Kita oles Kembali Agar Warnanya Itu Lebih Mengkilat Kemudian Untuk Toppingnya Taburkan Wijen Di atasnya Setelah Itu Panggang Kembali Dengan Api atas Hingga Kue Matang Nah ini Kita panggang Kembali Di oven Dengan api atas Hingga Matang Nah setelah Matang Biarkan dulu Kue Sampai Dingin Setelah Dingin Simpan Di dalam Topless Nah mudah Dan praktis kan Cara membuat Kue kering Kacang Cocok Untuk kita Sajikan Nanti Pada saat Hari Raya Idul Fitri Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Nantikan Video-video Berikutnya Di channel Youtube Dapurmaya Serta Dukung terus Channel ini Agar dapat Berkembang Dan memberikan Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa